Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat kue tradisional Kue horok pandan gula merah Apa hijabahannya dan bagaimana cara pembuatannya Tonton terus ya videonya Pertama kita panaskan kukusannya Saya siapkan daun pisang atau teman-teman pakai wadah yang lain Kemudian ini kita masukkan 200 gram tepung beras Untuk tepung berasnya saya buat sendiri dengan cara kita rendam beras kurang lebih 1 jam Kemudian kita tiriskan dan kita haluskan Teman-teman juga bisa menggunakan tepung beras yang sudah jadi Saya tambahkan daun pandan secukupnya supaya wangi Kita kukus selama 15 menit Untuk tutup pancinya kita lapisi dengan serbet bersih atau ken bersih Supaya tidak menetes ke tepung Siapkan wadah Kita masukkan tepung beras yang sudah kita kukus tadi Aduk supaya lebih halus tepungnya Tambahkan setengah sendok teh garam Siapkan 100 ml air panas Kemudian 20 ml jus pandan Kita masukkan jus pandannya ke dalam air panas Kita aduk Kita tuang ke tepungnya secara bertahap Sedikit demi sedikit Kita aduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ini saya ganti menguleninya menggunakan tangan Supaya lebih tercampur rata Ini kita saring Supaya lebih halus Kira-kira seperti ini ya teman-teman Ini lebih halus Siapkan daun pisang secukupnya Disini saya bentuk menggunakan pipa Atau teman-teman bisa menggunakan alat yang lain Kemudian kita sematkan lidi atau tusuk gigi Selain lidi atau tusuk gigi Teman-teman juga bisa menggunakan staples Atau disesuaikan dengan selera saja Bagian ujungnya kita rapikan dengan cara digunting Siapkan gula merah secukupnya Disini saya pakai gula aren Kita masukkan setengahnya Kita beri gula merah secukupnya Atau disesuaikan dengan selera banyaknya Bagian atasnya kita timpa dengan tepung Ini kita ulangi Sampai adonannya habis Nah ini sudah siap untuk kita kukus Sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan Kita masukkan Kukus selama 20 menit dengan api sedang Untuk bahan taburannya Siapkan kelapa parut secukupnya Kita ambil yang bagian putihnya saja Sejumput garam dan daun pandan secukupnya Kita aduk-aduk supaya tercampur Kelapa parutnya kita kukus selama 15 menit Setelah dingin Kuenya bisa kita sajikan Taburi dengan kelapa parut Ini sangat cocok banget buat camilan di rumah Karena rasanya sangat enak Gurih dan legit banget Sekian dulu video kali ini Jangan lupa dicoba ya Terima kasih banyak